Oke selamat siang trader Romania dimanapun sahabat GK Invest berada kembali lagi bersama saya Edi Artaya selaku SPV GK Invest Semarang untuk siang hari ini saya selaku pembala seminar ya untuk pertemuan kali ini untuk kali ini kita akan membahas nih tentang cat peteng itu biasanya untuk para trader ataupun pemula kalau kita pakai yang namanya satu metode cat peteng ini biasanya untuk efektifan untuk trading itu bisa memuaskan untuk hasilnya kan gitu Oke Oke trader Romania untuk kali ini kita akan mengenal teknik analisa dengan cat peteng cat peteng atau pola cat itu adalah bentuk pergerakan harga yang senantiasa berulang dan mengisahatkan sinyal utama penerusan dan membalikan tren itu menjadi dasar dalam pencarian titik entry ataupun analisa teknikal dengan teknik cat peteng sangat diperhitungan sebagai dari strategi trading forex andalan ketika kita menguasai dari teknik cat peteng ini salah satu kemampuan yang mampu mempermudah pengolahan strategi trading forex tanpa indikator jadi untuk para pemula jika kita susah nih atau kita sulit untuk membaca indikator ataupun sangat yang namanya sulit sekali dengan memahami cara membaca indikator disini kita bisa menggunakan yang namanya teknik analisa dengan cat peteng untuk berikutnya kita kenali yang namanya jenis pola berikutnya dalam teknik cat peteng yaitu yang pertama kita harus tahu tentang kontinuens penters atau pola penerusan dari pola penerusan ini dia break out break up ataupun dia break out bawah atau breakdown nah disini ini ada beberapa dari constant intonation dari cat petengnya yaitu ada falling wick ada bullish retangle ada bullish pennant ada racing wicks ada bearish retangle ada bearish pennant juga ada ada ascending trangle descending trangle simetrical trangle nah ini untuk continuation dari peteng sendiri ini merupakan dia penerusan dia trend naik ataupun trend turun nah kalau dari failing wick atau sering disebut dengan teknik bendera ya disini kita untuk target dari pembalikannya atau penerusannya disini untuk entry-nya di sekitar ini untuk stopnya di bawah ini dan untuk tarjetnya di atas untuk bullish retangle juga sana disini yang namanya mengalami penurunan untuk target masih disini untuk di entry-nya di atas penerusan di atas dari target entry-nya untuk stopnya di bawah bulis penan yaitu tarjetnya di atas untuk polanya seperti bendera yang sangat mengurut juga hampir sama dari failing wick cuma perbedaannya ketika yang namanya kita entry ini dia sudah melebihi dari harga yang sebelumnya Oke teman-teman untuk disini cat pattern muncul sebagai sinyal penerusan harga dari trend sebelumnya yaitu teknik sat pattern dalam pola penerusan sangat bermanfaat untuk menyaring sinyal yang identifikasikan atau menyimpang harga dari trend utama sebagai koneksi termentara nah artinya setelah pola selesai terbentuk maka harga kemudian kemungkinan besar akan kembali ke trend utama sebelumnya nah disini contoh kata ya kalau misalkan dari identifikasinya atau penyimpangannya itu harganya sudah sebagai koreksi atau untuk koreksi sementara itu akan terbentuk pola dan maka harganya akan meneruskan atau kemungkinan besar kembali ke trend utama sebelumnya gitu contoh ya pada pola chart yang masuk kategori pola penerusan yaitu pola ascending triangle nah ini ascending triangle itu ditandai dengan harga rendah atau low price yang mengecil sementara high-nya cenderung stabil hal tersebut menandakan kekuatan seller namun posisi buyer masih kokoh nah jadi di mana antara harga yang paling rendah itu dia mengecil sementara high-nya dia cenderung stabil nah coba kita lihat dari pola ascending triangle ya nah ascending triangle ini jadi dari harga low-nya dia semakin ini mengerucut dari harga high-nya dia masih stabil nah ini yang disebut dengan ascending triangle nah ascending triangle ini dapat diartikan bahwa koreksi uptrend akan berakhir dan harga selanjutnya akan berlanjut dengan di dalam trend bulis artinya dia masih penerusan untuk harga naik untuk bulis ya terus untuk yang kedua pola ascending triangle itu pada pola descending triangle ini cenderung mengalami penerusan downtrend atau pembalikan dengan pola ascending triangle descending triangle akan menggambarkan high yang terus menerus dan disini juga akan terus menurun dan low-nya yang relatif stabil pada kondisi ini kekuatannya buyer melemah sehingga harga akan segera masuk ke dalam trend bulis jadi untuk pola descending triangle ini digunakan untuk yang namanya penerusan untuk cenderung turun jadi apabila kita pakai pola descending triangle ini kita berarti pegang posisi sel kalau untuk pola ascending triangle kita pegang posisi by jadi coba kita lihat untuk yang di descending triangle ya untuk descending triangle nah descending triangle ini artinya dia akan yang namanya penerusan yang namanya dari harga kan gitu pegangnya kalau descending triangle kita sell kalau ascending triangle kan kita pegangnya by nah sesuai dari gambar ascending triangle kita pegang by descending triangle kita pegang sell nah untuk targetnya kurang lebihnya hampir sama ketika awal dari entry ke target sebelumnya berawal mula harga oke untuk selanjutnya sahabat gk invest trading money-nya dimanapun kalian berada untuk pola bullish flag yaitu sinyal dalam teknik ini cenderung mengalami penerusan uptrend pola chart yang menyerupai bendera ini mengalami lonjakan harga yang berperan sebagai tiang dan koreksi yang terjadi setelahnya berfungsi sebagai bendera oke teknik ini berfokus pada bullish flag dan memperingatkan untuk mewaspadai pergerakan harga yang tampak turun di tengah kondisi uptrend nah jika pelemahan diawali dengan penguatan signifikan maka harga tengah membentuk pola bullish atau bullish flag ini akan yang namanya penurunan bersifat koreksi sementara nah untuk pola bullish flag coba kita bisa dilihat pada gambar ya untuk pola bullish flag kurang lebih yang di atas tadi untuk falling wave bullish flag atau bendera terus disini artinya untuk bullish bullish flag dia cenderung yang namanya uptrend dia masih ke atas nah dia nah ini bulis retangle bullish flag bulis yang nama falling wave ini dia cenderung ke atas oke terus untuk selanjutnya untuk yang keempat untuk pola bearish flag atau pola bendera yang dia terbalik sinyal pada teknik ini ini mengalami penerusan downtrend memiliki dasar pemahaman yang mirip dengan bullish flag secara analisa teknikal namun teknik ini menggunakan kemerosotan sebagai tiang dan koreksi naik sebagai bendera pola ini mengidentifikasikan sinyal penerusan downtrend nah oke untuk pola bearish flag ini jadi bendera yang terbalik tetapi disini dia cenderung pegang sel ya atau downtrend atau turun kalau untuk pola bullish flag tadi yang kita pegang sebagai sinyalnya itu dia cenderung polanya menyerupai bendera dan harga lonjakannya atau harga yang berpanas sebagai tiang itu koreksi terjadi setelah berfungsi sebagai bendera nah dia pasti ketika dia tiangnya sudah naik dan benderanya terbentuk dia pasti akan up itu teknik bullish flag kalau untuk bearish flag kurang lainnya pembalikannya ketika dia tiangnya sudah turun dan dia membentuk yang namanya benderanya terbentuk dia sudah terlewat otomatis disitu kita pegang sel nah untuk pola selanjutnya yaitu pola bullish pennant dalam teknik ini cenderung mengalami penerusan uptrend pola ini menggabungkan unsur pola bendera dan teringel atau segitiga bullish pennant memiliki tiang akibat didahuli penguatan harga yang kemudian diikuti koreksi dengan pola hike low yang membentuk teringel nah pola bullish pennant ini berarti kita cenderung pegang by yang namanya bullish ya kita berarti trend untuk up untuk bullish pennant nah kita coba lihat di gambar untuk bullish pennant kurang lebih seperti ini hampir menyerupai bendera juga ya untuk ini cuma agak agak apa ada penurunan dari atas dan juga dari bawah kalau flag itu kan cenderung yang namanya flat untuk atasnya atau bawahnya akan seperti itu nah untuk selanjutnya di pola yang keenam itu ada pola bearish pennant nah teknik bearish ini mengalami penerusan atau downtrend berkebalikan dengan bullish pennant pola bearish pennant mengkombinasi komponen bola teringel yaitu pola flag atau bendera dan juga pola deris ketiga atau teringel dan di sini kita bisa pegang untuk posisi sel nah jika terjadi yang namanya pola bearish pennant disini kita bisa pegang sel karena apa dia akan downtrend nah untuk bearish pennant ini untuk gambarnya kurang lebihnya bearish pennant disini nah bearish pennant untuk dari target disini untuk enternya entry stopnya di atas ini untuk tarjetnya disini untuk selanjutnya yang ketujuh ada pola bullish week sinyal dalam teknik ini mengalami penerusan uptrend mirip dengan kondisi pennant week juga memiliki tiang dan diikuti oleh koreksi namun berbentuk seperti bola segitiga serta berlawanan arah dengan uptrend sehingga pada analisa teknik ini akan perhatikan yaitu bullish week dengan koreksi harga yang bergerak ke arah bawah teknik chart pattern ini yaitu dengan bullish week dilandasi oleh kondisi pasar berupa seller yang berupaya mendominasi namun gagal karena harga sedang dalam sentimen bullish artinya apa disini untuk bullish week ini dari buyer ataupun seller ini dia sangat yang namanya mendominasi bergantian akhirnya disini mengakibatkan yang awalnya seller sudah mendominasi tetapi gagal yaitu di sentimen bullish dan akhirnya dia masih melanjutkan untuk uptrend nah kalau terjadi pola bullish week ini kita bisa pegang yang namanya posisi buy untuk targetnya biasanya kita bisa lihat seperti kayak digambar ya untuk bullish week nah atau bullish week atau failing week nah disini seperti ini terus untuk selanjutnya di pola bearish week atau sinyal teknik chart pattern ini mengalami penerusan downtrend berkebalikan dengan pola bullish week pola ini muncul ketika trend harga sedang didominasi sentimen bearish ditandai koreksi yang berupaya mengkrit kenaikan harga namun disini gagal dan harga berlanjut turun atau downtrend nah kalau untuk terjadi pola bearish week disini kita bisa pegang yang namanya posisi sell jadi kalau untuk bullish week kita pegang buy untuk bearish week sesuai namanya yaitu kita pegang sell nah sebelum kita lanjut ke pola pembalikan atau reversal dalam teknik chart pattern mungkin ada teman-teman yang mau tanya tentang yang namanya chart pattern ini dulu untuk pembahasan selanjutnya nanti kita bisa lanjut lagi setelah ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat trader mana dimanapun kalian berada kalau kita tidak ada pertanyaan nanti kita bisa lanjut lagi untuk ke pola atau teknik selanjutnya yaitu ke pola pembalikan atau reversal sering disebut yang namanya seperti kayak koreksi ataupun ribbon gitu kalau untuk istilah-istilah seperti itu kan untuk para pemula kurang begitu familiar ya masih perlu pembelajaran atau belajar lagi terus kalau untuk para trader kurang lebihnya sama lah untuk disini reversal pattern pasti udah pasti bisa oke untuk sesi dari pertanyaan disini kita lihat belum ada yang masuk kalau belum ada yang masuk kita lanjut lagi untuk reversal pattern nah untuk pola pembalikan di reversal pattern ini kemungkinan ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk kita enter kurang yang lebihnya ada reversal pattern ini di double top head and shoulder ada racing wicks ada double bottom ada inverse head and shoulder ada failing wicks dan juga yang lainnya nah untuk pola chat yang menandai pembalikan pada umumnya akan muncul di puncak atau topnya dan dia juga ada di dasar atau bottomnya atau bottom harganya nah untuk yang pertama ini pola head and shoulder ini sinyal pada teknik ini cenderung mengalami beris reversal nah dikenal sebagai pola umum yang diandalkan para trader reversal pola ini terdiri atas bahu kiri atau left shoulder ya kepalanya atau headnya dan bahu kanan rex shoulder-nya serta garis leher neckline-nya nah pembentukan head menandakan upaya buyer yang berhasil mendorong harga lebih tinggi dari sebelumnya atau left shoulder namun head tersebut justru gagal untuk mengunggulinya atau headnya sehingga terkonfirmasi sebagai right shoulder pola ini menandakan kekuatan buyer yang mulai melemah dan jika penurunan harga berikutnya sukses menembus neckline atau garis bawah titik low maka besar kemungkinan harga berlanjut dalam pola downtrend nah disini untuk kalau head and shoulder kita bisa pegang yang namanya sell ya untuk teman-teman apabila terjadi pola head and shoulder itu kita pegang yang namanya sell karena apa biasanya neckline-nya sudah kita ketahui untuk pola dari yang kirinya itu lebih rendah pola tengahnya atau kepalanya dia lebih tinggi terus untuk yang kanannya dia juga sama atau agak tinggi sedikit dari yang pola kiri tapi tidak melebih dari yang headnya atau pola tengahnya dan disini ada neckline yang sama di garis bawah itu biasanya ditandai dengan low dua kali yang sama dan dia ditembus lagi dengan bottom yang bawahnya itu dia di lewati dan neckline-nya ini sudah terlewati maka kita bisa enter sell di area sini nah untuk targetnya biasanya kita bisa pakai head yang paling tingginya kurang lebihnya seperti itu untuk pola head and shoulder berarti kita bisa pegang untuk posisi sell nah untuk selanjutnya yaitu pola inverse head and shoulder yaitu sinyal dalam teknik ini cenderung mengalami bullish reversal atau hampir mirip dengan pola head and shoulder namun posisi pola hergenda atau low price menjadi dasar pengambilan formasi head dan kedua soldernya selain itu titik yang tertinggi atau titik hacknya dalam pola ini digunakan sebagai landasan penentuan neckline sehingga ketika harga sukses breakout dari neckline maka kemungkinan bullish reversal tercipta nah bisa kita pegang untuk posisi buy karena disini terjadi yang namanya bullish reversal terjadi pembalikan harga dari turun dia ke naik nah kita bisa pegang buy jika terjadi pola inverse head and shoulder ini terbentuk jadi kebalikan ya dari pola head and shoulder ini kita inverse head and shoulder berarti kita pegang buy oke coba kita lihat di gambarnya untuk inverse head and shoulder nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman sahabat gk dan para tridormannya di dalam pertama neckline nya di area ini kebalikan dari head and shoulder ya ada harga low nya tentunya low nya sudah ditembus dari yang pertama terus low yang kedua itu lebih panjang low yang ketiga itu sama atau lebih kecil daripada head nya terus disitu dia breakout dia breakout menembus dari neckline nya dan disini kita untuk yang namanya entry posisi nah untuk batasan dari stop loss nya kita biasanya kalau dia tidak meneruskan naik dia koreksi dia pasti pola ini gagal dianggap gagal dan disini dia akan meneruskan turun kalau dia tidak tercipta sempurna ya otomatis gagal dan dia akan turun tapi kalau dia meneruskan dan kita bisa entry buy disini ya untuk targetnya kurang lebihnya sesuai dari neckline ke jarak dari head nya nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk inverse head and shoulder nah biasanya pola ini sering digunakan untuk para trader-trader untuk mengidentifikasi dari pembalikan harga atau reversal untuk yang ketiga itu ada pola double top atau sinyal pada teknik ini sering cenderung mengalami beris reversal pola double top teridentifikasi sebagai pola pembalikan yang dipicu kemunculan dua top di level yang sama jadi top kedua yang tak mampu melewati batas top pertama menunjukkan sinyal ketidakmampuan atau buyer mengangkat harga melewati batas resistennya jika harga turun menembus dari titik low atau low price nya maka beris reversal terkonfirmasi nah untuk pola double top ini kurang lebihnya kita cenderung bisa ambil sel dimana dari topnya yang kedua melewati dari batas top yang pertama coba kita lihat untuk pola double top nya ya nah untuk pola double top kurang lebih seperti ini teman-teman nah artinya dia melewati dari neckline dari kedua height nya ini sama terus untuk turun yang pertama dia disini sejajar dengan neckline dan dia melewati yang terakhir untuk yang ketiga ketika dia mengalami penurunan dia penurunannya lebih daripada neckline nah disini ketika sama dengan neckline ini otomatis kita bisa enter cell untuk target kurang lebihnya sama dari harga double top nya ke panjangnya ke neckline untuk targetnya untuk selanjutnya kita bisa pakai yang namanya pola double bottom atau sinyal ini mengalami bullish reversal nah terdiri atas dua bottom dengan level setara pola ini bisa dianalisa lewat pemahaman yang mirip dengan teknik cat pattern atau double top bisa menggunakan high price sebagai data dan mewaspada breakout dari garis tersebut sebagai sinyal membalikan selamat menikmati 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 oke sekali lagi kita mohon maaf ya untuk trader mania sahabat GK Invest dimanapun kalian berada terjadi kesalahan teknis untuk problem dari yang namanya management ini untuk ke sinyalnya terhubung untuk internet koneksinya kita masih ada trouble karena tadi habis yang namanya ada kesalahan teknik nih dari pihak building manajemennya oke untuk selanjutnya kita pengenalan yaitu bilateral chart pattern disini untuk jenis chart ini lebih rumit yaitu sinyal harganya dapat berpindah ke dua arah sehingga disebut sinyal bilateral untuk memainkan dari jenis pola chart ini sebaiknya untuk membutuhkan pertimbangan atau dua skenario baik upset ataupun downset dan letakkan satu order di puncak formasi dan satunya di dasar formasi jika salah satu order mulai terancam anda dapat membatalkan order satunya nah anda perlu berhati-hati pada fase break ini jika anda mengatur entry order terlalu dekat dengan pembentukan top atau bottom nah disini kita bisa yang namanya berhati-hati untuk yang namanya pengambilan chart ini nocak pattern yang termasuk dalam kategori ini adalah itu symmetrical chart pattern ascending chart pattern dan juga descending chart pattern nah disini kita bisa lihat untuk ascending triangle descending triangle symmetrical triangle nah disini kurang lebihnya kita membutuhkan pemahaman untuk yang namanya dimana dia seperti kayak bendera dan dia tringelnya atau segitiganya dia semakin mengecil dan disini bisa target untuk entry-nya buy dan juga entry sell nah untuk cara mengenali pola dalam teknik chart pattern dan menggunakan dalam strategi trading ini secara umum ada dua cara yang bisa digunakan yaitu manual dan otomatis cara manual dilakukan dengan mengemati chart dan menarik garis-garis yang bergerak harga yang membentuk suatu pola atau penting nah objek analisa tersebut termasuk vertical line atau garis yang namanya vertical ya terus untuk horizontal line dan juga trend line nah sementara itu cara otomatis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa penyedia analisa atau pola chart yang menyediakan layanan analisa atau teknis nah dengan analisa technical chart pattern tersebut Anda bisa menerekam strategi trading dengan lebih mudah pola-pola pembelikan bisa digunakan sebagai sinyal pelengkap dan pola penulisan dalam diandalkan untuk menengkapi suatu strategi trading untuk entry sebaiknya dilakukan setelah pola selesai sehingga sinyal yang diperoleh lebih valid atau validasinya lebih serta berbagai level penting pada pola chart yang bisa dijadikan acuan sebagai titik stop loss dan juga take profit untuk manfaat trading menggunakan chart pattern kurang lebihnya disini analisikan teknik menggunakan chart pattern merupakan metode pengamatan trading pada pergerakan negara secara langsung jika trader sukses memahami teori analisa ini maka akan lebih mudah untuk memahami kondisi pasar dan menginterprestasikannya sebagai peluang trading atau biasanya peluang profit untuk pola chart mampu memberikan sinyal untuk terdepan karena muncul di awal dan menandai pergerakan penting yang ada baik kembalikan ataupun penerusan nah teman-teman kurang lebihnya untuk chart pattern yang kali ini kita bawakan kurang lebihnya seperti ini untuk teman-teman bisa nanti kepoin nih youtube-nya GK Invest dan untuk juga ada instagram ada juga facebook ada juga tiktok dan juga yang lain-lainnya bisa digunakan sebagai acuan nih untuk yang namanya kita mau memahami trading lebih lanjut oke teman-teman disini apakah ada yang mau bertanya kalau misalkan disini teman-teman sahabat trader mau memakai pola-pola yang tadi kita share di depan sebagai double top bullish rectangle rectangle dan juga chart-chart yang lainnya nanti bisa dilihat di youtube-nya GK Invest Semarang nah jangan lupa ini mumpung mendekati akhir tahun di GK Invest Semarang ada yang namanya program promo akhir tahun kita bisa mendapatkan mobil tesla fortuner emas fisik 5 gram open 10 gram dan mobil motor dan lainnya sebagainya kita bisa yang namanya mulai dari deposit di GK Invest Semarang ini nah tentunya dengan cara menghubungin sales GK Invest Semarang oke untuk sahabat trader mana jika saat ini tidak ada yang namanya kesempatan untuk tanya tanya-tanya tidak ada yang namanya bertanya-tanya di saat ini mungkin untuk seminar kali ini kita akan tutup dan jangan lupa manfaatkan pola-pola yang sudah kita bagi di siang hari ini oke selamat siang salam profit sukses selalu buat trader dimanapun kalian berada selamat menikmati selamat menikmati